selamat menikmati selamat menikmati ke-5 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 sejak pasti jantung cepet keke-5 tapi Bagaimana di sini? Benar Nama saya Nama saya Nama saya Dahlun Asal dari Dahlun Nama saya Nama saya Muhammad Syafuddin Nama saya 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 Bagaimana? Pertanyaan pertama Kenapa Memutuskan kabur Nah Kenapa? Ceritanya Primen Bisa kabur? Ya Aslinya sih Keniatan Kabur Bisa Bisa Cuma saya mikilah Dini Wisul Matangga Bisa diwak Kebutuhan Emang Berarti karena kebutuhan ya? Kebutuhan bener Emang ini kapal ke Primen Bisa Orang mencukupi apa Primen? Emang gajinya di kapal? Ya Gajinya memang cilik Di kapal itu cilik Orang kaya yang ini Emang ini kapal Pira Yang ini kapal? Di kapal Di rupiahnya sekitar Telung juta Telung juta? Iya Telung juta itu cukup? Orang juta Cukup Iya Karena telung juta itu kan telung wulan Telung wulan itu telung juta Telung wulan telung juta? Iya Hati sebulan juga Iya Wah Oh iya Gue beneran gue apapun Tidak Tidak Seperti yang ngomong apaan saja Oh ya Sengaja nih Kita sudah boleh kabur dari saya Sehingga Lalu Barang Barang bisa kabur sampai Menerima Gaji Pira aku pada kabur terus kerja ngenek sing sepuluh dinobay aku nampak nih duit sekitar enam limang juta limang juta limang juta gedi rupiah nak Oh berarti alesannya gudukan kebutuhan ya karena gede lebih gede berarti ya ya otomatis kan atau nenggo kebutuhan lebih iya saya kan mau ngusir mata enggak sih Mas ya Iya bener seorang sampeyan Hai terus Hei kerja apa sampe aku kerjanya proyek royek enggak ntar sumber kedua kek hehehe jauh 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 disini sampe mutus nak kabur awalnya saya nggak mau nggak mau kabur enggak ada kepikiran buat kabur cuman waktu pas itu kan saya kerja di kapal setahun Sandar berhubung Pak Sandar saya mau pulang minta pulang sama bos sama agensi nah kebetulan Pak Sandar juga baru-barunya ada virus itu COVID-19 koronel Corona nah pas saya majuin mau minta pulang enggak boleh dari pihak agensi juga dari pihak PT Indo juga enggak boleh nanti karena terpaksa ya Iya karena terpaksa mungkin ya enggak ada jalan lain enggak ada jalan lain lah satu di kapal juga satu tahun gimana enggak apa namanya enggak jenuh lah stress stress juga kadang itu bos stress juga satu tahun di laut enggak lihat daratan enggak ada sinyal buat mainan HP kan cuma penghibur satu-satunya di dunia kan itu doang sosmed terus apa takun apa ente lagi nih kapal ke gaji pira eh gaji kapal eh di pkl-nya untuk yang 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 non itu yang belum ada pengalamannya 450 dolar sedangkan kalau yang X itu 500 dolar berhubung saya masih non jadi saya 450 dolar gitu bos berarti masalah gaji sih warna masalah sebenarnya kalau masalah gaji sih saya enggak enggak pernah memperhitungkan banyak apa enggaknya yang penting kerja saya terutama penyempat nyaman gitu berarti di lautnya nyaman pengen pulang akhirnya nggak bisa pulang terkendala juga sama kovid itu jadi mau nggak mau saya juga belum ada kepikiran buat kabur tapi pas apa apa mau berangkat lah kapal mau ketengah lagi temennya adalah ngajak tiba-tiba udah udah saya ambil keputusan disitu langsung ya udahlah saya kabur gitu sebenernya sih nggak ada buat kepikiran kabur apa mau gimana lah saya cuma pikirannya cuma pengen pulang doang pulang kindo cuma lantaran nggak bisa diusahain mau alesan apa sama pet mau sama agensi juga tetep aja nggak bisa makanya ada temen yang ngajak ya udah mau nggak mau jalanin kaburlah sekarang kerja apa gaji berapa saya kerja di pengguna dari pertama dari pertama saya kabur di kebun 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 sayur obon sayur dua orang nah karena disitu eh bosnya kurang enak lah katakan ya nggak terlalu baik lah terus juga masalah tempat juga tempat tidurnya nggak nggak layak sih bener-bener nggak layak emang kayak kandang bebek persis lah beneran itu cendela Hai manggadang makan tak ini menyingkat waktu aja ya nanti sekarang aja kerja apa sekarang kerja di Mopan Rory di proyek-proyek bangunan gedung dengan gaji satu tuarinya seribu lima ratus 1.500 empty kalau indoh itu eh 700 eh nggak 750 lah tapi jauh sama di kapal ya jauh berbeda nya dua dua kali lip dua kali lipat lebih lah satu bulannya gitu oke gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk menarik sumber ketiga ini ha 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 ampun bang ampun ya bisanya sampai mutus nak kabur kayak kepri men nah gede kan kayak gitu ya kan ya ya tapi aku orangnya gua kabur orangnya iya terus aku ngabari kan ngomakan mis gurung kiriman ya kan pengiriman di rumah oh berarti masalah masalah gaji weh bermasalah ya iya orang lancar orang lancar akhirnya iya pikirannya aku kan di permainalah intinya kan bisa aku yang kerja bener-bener kerja tapi masalah gaji udah dikirim yang pertama aku ngabari kantor pas gue jari-jari pihak dari agensi Taiwan gurung dikirim oke intinya baik berarti permasalahan gaji lah akhirnya sampai kabur emang ini kapal gaji pira sampai kemudian ya pas gue pateng atuh sekat pateng atuh sekat dolar dolar sekitar hitung juta ya hitung juta hitung juta sebulan tapi barangan cukup rumah harus sesuai harus sesuai iya nah terus akhirnya sampai kabur 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 ya saya ini kerja apa terus gaji pira saya ini kerja ini bangunan 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 iya gaji pira paku ya gaji saya udah ngatus terus gimana lanjut lagi ya lanjut lagi pertanyaan kedua ya caranya sampai kabur ke lewat jalur ke primen lu maksudnya bisa bisa menjelot ke darat sampai lewat batir atau lewat agent pemen caranya lah aku lewat lewat kanca lewat kanca yo berarti gak beri batire gak mau aku gak beri batire batire siapa? batire muhammad seputin asli asli berarti gimana orang lewat agent ya? orang mas ya kan anaknya kabur lewat agent anaknya lewat batire siapa? aku lewat kanca pas lagi ya pas anaknya ngurah lewat siapa siapa ngebrag iya anak kaya kue waan remak dor betul lewat batire lewat batire lewat batire nah hari sambilan kang awalnya kabur ya lewat apaan apaan ya saya coba coba hehehe hehehe na awalnya awalnya itu saya diajakin temen nah ajakin temen kabur itu dua orang lewat temen bukan lewat agent sih tapi sekarang sih pas kesini udah udah pindah pindah sih lewat agent kalau lewat agent itu bayarnya berapa itu masing-masing tergantung dari agency juga kadang ada yang minta 2000, 3000, sampai 5000 5000 manisasa emang kemarin kerja disini itu bayar berapa apa ne uang job lah uang job 3000 3000 sekitar 1.500.000 lah berarti awalnya itu lewat temen ya terus pindah kerjaan lewat agent gitu ya yes 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 sekarang naruh sumber 3 berurunya manis berningkat waktu oke siap bos campain kabur acara nepi men lewat siapa caranya lewat lewat kanca batir um lewat kanca batir iya um berarti pertama kabin lewat batir ya iya lewat agent ya pertama lewat batir berarti ya man ya man ya apa yang terbaik sih ya nah ini cerita suka dukanya ya selama kaburan ya pengalamannya lah suka dukanya kan suka dukanya cek sukanya ini ke primen jadi kaburan senengnya lah ya sukanya ya primen sih ya ini kaburan ya terutama keluarga lah komunikasi keluarga ke abendinanya pasti terus bisa komunikasi lah iya bisa ini berbandingkan yang laut iya komunikasi namun yang laut kan pada bulan bulan terus apa ya hampir setengah tahun lah setengah tahun anak-anak komunikasi keluarga nah terus pas pas aku kabur ini ke alhamdulillah apa komunikasi segala hebatnya duit ke alhamdulillah lancar terus gajinya lebih gede ya iya alhamdulillah kerjaan seperti ini keselenggungan ada upaya saya betul jadi ini memang ibaratnya kapal saya seneng ya iya kayak saya saya seneng ya di kaburan ya pemen saya seneng ya saya 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 mendi-mendi saya saya bebas saya bebas saya pantu saya jawat kan ya saya saya beli oke makanya saya pantu pakai serba online saya orang bisa mati-mati karena mau sedulur dengan kembali karena yang mikil saya yang ibaratnya aburan oke terima kasih saya apa yang suka dukannya suka dukannya oke apa dikit kan dan suka apa dukannya seneng seneng Cici bisa Mewujudnya Satu persatulah Bisa mewujudkan Keinginan satu persatu Alhamdulillah Kecapai satu persatu Terus Masalah penghasilan ya Alhamdulillah Bisa lah Ada lebihnya Buat keluarga di rumah Dibanding di kapal Dibanding di kapal kan beda Jauh Dua kali lipat Dua kali lipat lebih lah Terus juga Bisa mengasihi lah Karena Rejek itu Yang kita dapatkan Bukan sepenuhnya Punya kita semua Ada setengah persennya itu Yes Dukanya Dukanya Pusing Pusing Kenapa itu Pusing Ya gak terlalu bebas lah Terus Apa ya Apa perlakuan Majikan Apa Ya Dibandingkan Kalau Yang resmi kan Lebih ada Perlindungan gitu ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya di Selama kaburan Dua tahun disini Pahitnya sudah pernah Saya rasakan Dan sekarang Alhamdulillah Mungkin rejeki saya disini Tempat ini juga Enak lah Bosnya Bosnya Lumayan Baik lah Katakannya baik Ya Selamat menikmati Sudah 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 Sampai Sampai Suka Dukanya Suka Ya Bisa Ngabalikan Uma Setiap dinam Komunikasi Iya Terus Dukanya Dukanya Ya Misalnya Meriang di tanggung gedewek terus orang bisa lunga-lunga ini nih? orang bebas orang bebas lah ini bener ini masalah pulangnya itu gimana jadi TKI swasta itu kan banyak yang nanya tuh gimana pulangnya ke Indo gitu caranya masalah pulang ke Indo itu kalau udah pengen kabur itu kan udah bener-bener mantep pengen kabur kabur masalah mau pulang itu sebenarnya nggak usah khawatir disini kita ada yang bantu juga disini orang Indo juga yang bisa lah bisa ngebantuin ngurusin kita pulang lah bisa terus tapi terkadang juga ada permasalahan juga waktu pas kabur kita ada masalah dari pihak kantor apa enggak itu bisa kemungkinan satu biaya lebih mahal juga masalah prosesnya juga agak lama lah itu kalau penjara itu gimana? kalau penjara kemarin ada temen saya yang satu bulan baru kabur kena tangkap itu kalau ketangkep ya paling di penjara gitu tapi ya disini nggak di penjara bukan kayak kayak di sel kayak napi gitu enggak penjara penjaranya biasa masih kayak ruangan biasa nggak pakai sel paling ya disitu kalau kena tangkep ya suruh bersih-bersih lah gitu kalau penjara itu berapa bulan? kemarin temen saya nggak ada dua bulan lah 48 hari gitu itu paling paling cepetnya lah sebulan lah paling cepet itu kalau ada pemutian terus disitu kalau udah ketangkep kan nggak kena biaya ongkos ini itulah jadi kalau ketangkep ya tinggal pulang aja kalau nggak bawa duit ya nggak masalah gitu dari pihak imigrasinya yang ngurusin kepulangan kita di Indola buat ke Indola ya bedanya disitu tergantung dari maunya mau ketangkep yang nggak mau kena biaya ya ketangkep nggak mau repot terus kalau yang mau pengen cepet-cepet pulang itu enak pulang bisa jalan-jalan dulu sebelum pulang lah ini harus nebus disini kena denda proses bikin ini lah ya terima kasih udah mewakili jadi gitu aja bro oke sekian terima kasih ya 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 ya